Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ketemu lagi di channel Nurni Flora Hari ini saya masih mainnya di seputaran Cipanas dulu karena cuacanya masih cenderung di apa namanya Berawan dan hujan, jadi dari pagi itu di tempat kita nih di Cipanas, Yanjur, hujan, berhenti, hujan, berhenti Ini saya pun udah mulai agak-agak bindeng karena mungkin cuaca dingin jadi gampang kesekan dulu Hari ini saya silaturahmi ke tempat A. Herli Rakaplan Kalau untuk penggemar tanaman hias khususnya Anturium yang punya akun IG Instagram Mestinya hafal dengan Rakaplan Jadi ini yang di samping saya ini Herli Rakaplan Jadi memang kalau di Cipanas ini adalah secara sales Rakaplan ini salah satu yang best of the best Kalau buat penjualan Jadi sebenarnya susah kalau buat minta Anturiumnya untuk dimasukin di kelas umur di keluar itu gak gampang Karena memang termasuk turnovernya juga bagus di Rakaplan Dan khususnya memang Rakaplan ini segmentasinya lebih banyak untuk masuk ke eksportir Jadi kurang lebih Nah hari ini seperti janji saya kemarin Kita mau sharing-sharing sedikit tentang masalah fluktuasi harga di Anturium Kupinggazah Nah khususnya kita mau bahas bagaimana murni flora bisa kasih harga serasional mungkin sejauh ini Jadi kalau di cek di lapak-lapak lain mungkin di tempat murni flora ini yang paling-paling rasional Nah sebelum kita masuk kita sharing dulu dengan Herli Dan di sini ada Aadi Binar Hijau Flourish Ini juga kemarin sempat kita review GH-nya Ekspor ke Rusia Cuma memang karena lagi kemarin kepotong musim salju ini baru mulai hunting-hunting lagi Untuk cari jenis yang masuk buat dikirim ke Rusia Nah kira-kira A. Herli A. Adi Apa yang paling mempengaruhi harga di Anturium? Kalau untuk dipegang aja ininya A Kalau itu secara global sih yang mungkin bisa tiga jenis Jenis sama Yang paling Yang masih jenis sama Ketetarikan orang yang terhadap 6 tahun sebelum Bagus enggaknya Nah untuk kan secara Lengitanya prinsip ekonomi banyak dicari Betul Kalau untuk harga kalau dibandingkan Sebelum-sebelumnya memang sekarang kurang terlalu Wah lah ya Mungkin sekarang ada kependuran Lalu dulu mungkin Loh ya Sekarang akhirnya juga mungkin Kena imbas tapi enggak terlalu Enggak terlalu Karena memang mungkin kita juga enggak Memungkini bahwa Ternyata setelah Ini menurut perimbangan saya Ternyata harga di luaran Dan yang bisa itu berkesambungan Jadi kalau misalkan Pesanan dari luar Bagus ke Indonesia Otomatis Harga diganti Itu yang menurut Penilaian saya Jadi intinya Harga tanaman di kita Di Indonesia ini Tergantung dengan Jumlah pesanan dari luar negeri Untuk ekspor Jadi harganya itu patokan Tertingginya untuk ekspor Kalau akhirnya sendiri gimana Sekarang ya Untuk sekarang Kayak Kesenan-kesenan Kayak di petang Cara global Kementerian kristal dan kristal ya Silver kristal Cari lagi apa yang aneh Yang bagus Ya Jadi kurang lebih Tergantung permintaan Yang pertama ekspor Yang kedua Tergantung jenis Semakin dia langka Kan jadi begitu ya Semakin dia langka Semakin unik Karakternya Nah maka Permintaannya bakal naik Dan harganya juga otomatis akan Tinggi Salah satunya ada Nanti mungkin di Akhir tayangan Diskusi ini Sharing ini Ditampilkan di video Itu ada silver Yang Harley punya Rakatland Itu sudah ditawar 5 juta Wah Tapi dibanderolnya 20 juta Bayangkan saja Ya itu kan Apa Apa Suka Suka Ya itu Kalau udah ngomong koleksi Ya orang Ya Betul Dan itu Memang keunikannya Apa namanya Pucuknya Warnanya ungu Ungu pekat Nah Jadi karena pucuknya ungu Itu diposting di instagram Sekarang ini banyak Dari negara china Yang Nyari Yang minta jenis itu Tapi memang Apa namanya Yang karakter seperti itu Yang pucuknya hijau Apa Ungu itu Memang agak susah Sekarang untuk ditemui Saya sempat buguin bang Yang ada itu cuma nama dia Sama anak Si Apus Selain itu Tuhan Tidak ada lagi Tidak ada dua Ya Tidak ada dua Ya Tidak ada dua Itu padahal Sekitar tahun yang lalu itu Murni Flora Ada jual banyak Lumayan banyak Ada kemungkinan 10 pot Itu jual 100 sampai 200 ribu aja tuh Harganya Dan Nah part 12 Nah part 12 Betul Jadi kalau ada Sahabat Murni Flora Yang dulu Sempat Adopsi Yang pucuk ungu Boleh komen Nanti di Apa di info Apakah warna Pucuknya masih tetap ungu Di tempat KKKK Atau Ternyata berubah warna Karena faktor suhu Atau lingkungan Tapi yang jelas Kemarin kita tuh Ada jual Harganya 100 sampai 200 ribu Jadi yang mau saya tekankan Bahwa harga murah Itu tidak bisa lagi Sekarang ini Dikorelasikan Bahwa tanaman itu Pasti jelek Kan begitu Jadi Asumsinya sekarang salah Kalau menganggap Tanaman harga murah itu Sudah pasti jelek Padahal Kalau kita rawat Dengan sepenuh hati Di Apa Bener-bener Dikasih-kasih sayang Gitu ya Diperhatikan Nah Karakternya keluar Maksimal bagus Harganya ya tadi Seperti silver Yang Aherly punya itu Sudah dibanderol Sudah ditawar 5 juta Padahal mungkin dulu Belinya juga sama 75 ribu mungkin Tapi enggak Kalau Aherly enggak Kelasnya beda Nah Itu juga faktor utama Jadi beli Harus suka Kalau sudah suka Ngurusnya juga Pasti akan Sepenuh hati Dan maksimal Nah kemudian Kenapa Murni Flora Bisa kasih harga rasional Nah untuk Pengikut-pengikut yang baru Subscriber baru Jadi Murni Flora itu Punya komitmen Karena dulu Waktu kita awal Main tanaman hias juga Khususnya di Pilo Dendron Itu kita sempat beli Yang 4 juta Yang 6 juta Ada yang mati Ada yang jual rugi Dulu tuh Jadi kita berusaha Sekarang ini Membangun bisnis Komitmen Komitmennya adalah Bagaimana semua Sahabat Murni Flora Yang mengadopsi tanaman Dari Murni Flora Itu bisa Merasakan keberkahan Ya jadi Berusaha semaksimal mungkin Misalkan beli dari Kita ini 300 Dirawat bagus Tau-tau Ada yang lihat Seneng Mau beli 700 Atau 1 juta Nah itu yang kita maksud Keberkahan dari tanaman hias Jadi bukan sebaliknya Seperti yang dulu Saya atau di Tim Murni Flora Pernah alami juga Beli 4 juta Giliran mau jual Jual 2,5 Susah Gitu Nah itu Itu yang jadi Patokan utama kita Yang dimaksud dari Harga Rasional Nah tadi Memang Ujungnya itu adalah Patokan harga Export Nah yang dulu Juga ada Di tayangan youtube Sebelumnya itu Saya sudah pernah Jelaskan Bahwa Ada di tanaman itu Yang namanya rantai Kayak rantai makanan Kalau di biologi kan Kalau di tanaman itu Ada rantai Pedagang Rantai penjual Dari petani Penjual Paling Bottom Paling bawah Terus penjual menengah Sampai penjual kalangan atas Nah A-Hirly ini Udah termasuk menengah Sebenernya Nah Kalau saya Atau tim Murni Flora Gak kenal baik Mungkin harganya itu Harga export semua Yang dikasih itu Karena Yang kita Yang dikasih Akhirnya Untuk di flash sale Youtube Murni Flora ini Insya Allah itu Kurang lebih ya Kurang lebih Sekitar Setengah harga Dari harga yang Di Apa Di expose keluar Dan ini juga Berlaku Dalam dunia bisnis Selama kita Musilaturahmi Jaga hubungan baik Pasti ada Hubungan saling Saling-saling lah Jadi kalau A-Hirly juga Ada beli dari kita Kita kasih harganya Beda Sama A-Hirly juga Kalau ngasih kita Harganya juga ada Harga khusus Nah kembali Ke rantai penjual tadi Murni Flora sekarang ini Berusaha sebisa mungkin Untuk langsung Masuk ke Petani Untuk dapat Harga yang Di ujung Harga yang di ujung Nah tapi Enggak semua petani juga Itu Bisa ngasih Harga ujung Contoh Kayak spesijau malang Enggak 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 lagi Harga petani Karena Spesijau itu Punya Kemampuan Untuk Explore Nah beda dengan Petani-petani yang Murni Flora datengin Di pelosok-pelosok Di atas gunung Yang memang Enggak punya Jaringan Pemasaran langsung Paketingnya masih agak susah Nah Karena Faktor lokasi juga Apa segala macem Itu juga yang bikin Murni Flora Alhamdulillah Sampai hari ini Bisa kasih harga yang Terbaik lah Untuk Sahabat Murni Flora Semua Kemudian Strategi yang selanjutnya Murni Flora itu Kalau belanja Sebisa mungkin Per seratus Sekarang ini Supaya Harganya itu Bisa Lebih Ekonomis Dan Waktu kita Ngambil Marjin pun Juga Enggak perlu Tinggi-tinggi Karena Hitungannya kan Borongan Per seratus Nah Itu mungkin Jadi Kalau mungkin Sahabat Murni Flora Ada yang bertanya-tanya Ini Murni Flora Ngambil untungnya Berapa Kalau kita Kasih tahu Itu sedih 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 Tapi Balik lagi Kita Borongan Jadi Hitungannya Tidak lagi Per pot Kalau di Murni Flora Kemudian Setelah itu Kalau pun Ada Murni Flora Belanja ke reseller Dari petani Dia beli Terus Dibeli lagi Sama tim Murni Flora Itu biasanya Memang Kayak ada hubungan dekat Kayak Aadi Aherli Terus Terus Harganya Harganya bagus Kita belinya Per seratus Kemudian Juga Ada yang Memang Kalau yang Paling umum Si BU 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 yang butuh Uang Nah Kalau yang BU ini Kadang Hari ini Dia Buka harga 300 ribu Semisal gitu Besok paginya Bisa jadi seratus Kan begitu Nah Sekali lagi Alhamdulillahnya Kuncinya ada di hubungan baik Kita berteman Baik ke semua Jaga nama baik Jadi Waktu ada Mereka ada Apa-apa Ya tetap Pasti nyampe juga Komunikasinya ke kita Tinggal gas Meluncur Dateng Kurang lebih Nah Cuman itu Yang Apa Yang mesti Saya jelaskan Supaya Tidak timbul Apa nama Persepsi Kurang Baik Di konsumen Mereka flora khususnya Seolah-olah Yang kita jual Murah itu Pasti kualitasnya Jelek Sebenernya Aherdy juga Banyak Apa namanya Iri gitu Kok saya Dapet segini Nah Kembali lagi Segmentasinya juga beda Kalau Aherdy itu Memang Sudah kelas menengah Jadi lebih fokus Ke Karakter Kalau Aad ini Udah Atas Atas genteng Terus meneng Manjat Enggak Karena emang Kalau untuk Masalah Level ya Kalau untuk Ngomongin masalah Itu sebenarnya Sama aja sih Cuma Untuk Mungkin Karena target Pasar kita Beda-beda Jejaringnya Mungkin Kalau kayak Ini Karena emang dia Siapa sih Yang gak kena Raka plan di IG Ini fakta Ini fakta Siapa yang gak kena Raka plan di IG Mungkin kalau saya main di Facebook Siapa yang kena Adi Tukang live Semua ada Ada segment Ada bagiannya Ada partnya Kalau di Youtube Ya tapi Balik lagi Biar kita Tetap Beda segment Tapi kalau Silaturahminya Terjalin Tadi bisa Saling-saling Apa Bisa Ya kita juga Murni Flora Gak menampik Karena memang Ada beberapa Tarmenti Harus disubsidi juga Jadi memang Ada beberapa Yang koleksi Koleksian bagus Karakternya Memang benar-benar Antik Ya itu Gak langsung Kita jual di Youtube Biasanya Tetap kita tahan Jadi mungkin Larinya ke Aherly Atau ke Rancamaya Supaya Ada subsidi Silang lah Supaya Proses Finansialnya Gak macet Kurang lebih Seperti itu Sharing kita Masalah Apa Fluktuasi Harga Dan Mungkin Satu lagi Titik pesen Kalau Kayak jenis Papi Tadi kan Memang Sekarang lagi Agak down Sekali lagi Tergantung Rawatan Jadi jangan Merasa Ini yang kadang Salah Di kolektor Atau pencinta Tanaman Di Indonesia Kalau harga Sudah mulai turun Sudah males Ngerawat Ini banyak Kejadian Saya temuin Di petani-petani Kita juga Termasuk Padahal Kuncinya itu Selalu Kami bilang Dari Murni Flora Itu perawatan Kalau Perawatannya Sesuai Maksimal Karakternya Bagus Itu semua Pasti bisa dihargai Oleh orang yang Yang mau Menikmatinya Gitu Istilahnya Justru Jangan sebaliknya Oh ini papi Udah rungkat Papi udah murah Apa segala macam Gak 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 Gitu Sebenernya Di tanaman Gitu Jadi Semua Kalau Justru Malah Momen Kalau saya Pribadi Kalau lagi murah Beli yang banyak Rawat Kan gitu Senior-senior kita Seperti Haji Uli Pak Haji Amuk Di Ciapus Itu konsepnya Begitu Dia beli Waktu murah Orang Indonesia Seneng beli Waktu Lagi booming Lagi mahal Semua Berbondong-bondong Beli Nah ini yang Sekali lagi Harus kita Antisipasi Jangan Kebablasan Artinya Sayang Karena Tanaman itu Memang selain untuk Dinikmati Tadi bisa mendatangkan Keberkahan rezeki Juga insyaallah Yang kita harapkan Kan begitu Mungkin seperti itu Terima kasih Aherli Adi Udah menemani Sharing-sharing Singkat ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Buat kita semua Hari ini Saya dari Aherli Ingat Harjanya spesial Buat Murni Flora Ya Murah-murah kan Jadi beda Beda Nah Kalau yang ada tahu Di IG Aherli Jangan protes ke Aherli Tapi protesnya keberdi Flora Kok beda Agaknya Itu protesnya keberdi Flora Karena ada Ada hitungan Di belakang layar juga Dengan Aherli Kan gitu istilahnya Optereko Optereko Jadi tidak ada Yang dirugikan pihak Manapun insyaallah Ya Mungkin seperti itu Terima kasih Sudah menyaksikan Mohon maaf jika ada salah-salah kata Selamat berbelanja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton